Kegiatan kirim doa ini pun dikabarkan oleh akun Instagram. Madura yang menunjukkan warga tampak husuk mendoakan In. Alhamdulillah acaranya berjalan dengan lancar. Tahlil mengenang malam tujuh hari meninggalnya almarhum. Mbak Eji di lokasi kejadian atau kasus yang kemarin sempat viral di sosmed. Tulis akun Aroba Timeline. Madura pada Selasa, 10 Desember tahun 2024. Tampak masyarakat Madura menunjukkan rasa solidaritas yang tinggi dengan ikut berempati dan mendoakan agar In diberikan tempat terbaik di sisi Tuhan. Warga Net pun mengapresiasi gerakan yang dilakukan oleh masyarakat dengan tetap mengirimkan doa kepada In meskipun mereka tidak mengenal korban secara pribadi. Sebelumnya, pada minggu 1 Desember tahun 2024, warga Desa Banjar, Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan dikejutkan dengan penemuan jenazah perempuan yang terbakar di sebuah gudang. Saat pertama kali ditemukan, tampak api masih menyala dan tubuh korban yang telah meninggal dunia tersebut masih mengeluarkan asap. Diketahui alasan tersangka membunuh dan membakar In Jumiyati dikarenakan In meminta pertanggung jawaban dari tersangka yang sudah menghamilinya. Tersangka yang bernama Mohmoulidi Al-Ishab 21 akhirnya dikena kini dijerat pasal 338 KWHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman hingga 15 tahun penjara. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!